Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi jumpa dengan channel Anton informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar WiFi di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat atau cara setting router tutoling AC1200 ini menjadi mode Bridge ya teman-teman tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman subscribe like dan juga share jika video dari channel Anton informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua oke kita langsung saja kebetulan kemarin eh beberapa hari yang lalu tiga hari yang lalu ya setelah unboxing router tutoling ini sekaligus mereview ya fitur apa saja terdapat di dalam tutoling dan salah satu fiturnya yaitu se-atau modenya yang terdapat di dalam router tutoling AC1200 dengan model A720 ini adalah mode Bridge ya atau biasa kita sebut sebagai di router lain kan biasanya sebagai akses point atau mode ap atau ap mood atau akses point mood nah bagaimana cara menyetting tingkatnya itu saya kira gampang banget ya ini enggak terlalu ribet juga sih Oke tanpa basa-basi kita langsung saja menuju ke video tutorialnya Oh ya teman-teman hampir lupa sebelum kita melakukan konfigurasi kita on kan dulu ya misalkan adapternya dan tunggu hingga lampu indikator warna birunya ini ini menyala normal ya tunggu berapa menit Oke sekarang ini sudah menyala normal langsung kita eh coba konfigurasi dan nanti setelah kita selesai konfigurasi baru kita masukkan internet di port one-nya ya teman-teman sama seperti settingan router lainnya langkah pertama disini saya akan coba mencari nama toto link ya Nah ini teman-teman bisa lihat eh ada buat dua buah SSID yang luar dari toto link AC1200 ini ya yang sudah terhubung dengan HP saya yaitu toto link yang memiliki frekuensi 2,4 GHz dan sedangkan yang 5 GHz ini berada di bawah coba hubungkan yang 5 GHz saja kebetulan secara langsung seperti ini itu dia belum memiliki password jadi kita harus lakukan konfigurasi dulu oke setelah terhubung seperti ini kita back saja kita keluar ya selanjutnya kita membuka browser Chrome seperti biasa saya selalu menggunakan browser Chrome nah eh jika sudah kebuka Chrome nya seperti ini kita pada kolom URL silahkan ketik alamat IP defaultnya ya teman-teman yaitu 192.168.0.1 teman-teman bisa juga menggunakan yang namanya aplikasi toto link yang bisa teman-teman download di Playstore atau Appstore ya sebenarnya caranya sama ya kita menggunakan aplikasi atau langsung ke web menggunakan browser itu sama saja ya tapi disini saya akan coba menggunakan web browser saja ya Chrome ya ini IP nya sama dengan router-router yang sudah support PPU ya teman-teman Oke setelah itu kita klik login kita coba login ya oke nah disini administrator login ya Scroll ke bawah disini kita isi dengan password login defaultnya dari totaling asal 1200 ya itu admin Oke kemudian kita login Oke selanjutnya kita memilih time zone time zone ya Wah betulan kita di Indonesia kita cari yang Indonesia saja Indonesia media Oke ini kita klik saja seperti ini kemudian kita klik next nah koneksi tipe untuk lebih enaknya saya memilih dynamic IP saja ya teman-teman banyak memilih eh sebagai static IP juga bisa dan secara default router totaling asal 1200 ini sudah eh beroperasi sebagai gateway atau router ya teman-teman tapi dalam menunya lainnya oke setelah memilih connection type dynamic kita langsung pilih next lagi nah untuk IP TV di sini kita belum gunakan ya kita offkan saja kemudian kita klik next nah disini wireless SSID yang nomor satu yang 2.4 kita ubah dulu oh sorry lockout sendiri ya Oke yang pertama saya akan ubah sini aja toto link toto link yang SSID yang memiliki frekuensi 5 giga head ya kita klik saja seperti ini kita 2.4 ya seperti ini giga head saja ini nanti dia akan menyebarkan nama wifi kemudian password password saya akan buat sesimpel mungkin 12345678910 coba saya cek kemudian sekarang kita ubah untuk yang totaling yang SSID yang SSID yang memiliki frekuensi 5 giga head ya kita klik saja seperti ini kita klik saja seperti ini kita hapus kemudian totaling 5 giga head ya seperti ini kemudian untuk password saya samakan aja seperti ini oke 123 sampai sekosong ya kemudian setelah itu silahkan klik next oke jika kita sudah seperti ini disini kita harus disuruh membuat atau mengganti jeng password atau untuk password login ya teman-teman Oke sekarang di sini kita mau membuat password login sendiri atau mengikuti password dari eh Wifi yang 2,4 giga tadi ya tapi langkah baiknya kita membuat password login sendiri ya contoh saya di sini menggunakan admin 1234 aja seperti ini kemudian kita langsung next nah setelah itu disini ada informasi berapa konek tentang perangkat totaling yang sudah kita konfigurasi tadi yaitu koneksi tipe lah dynamic IP wireless 2,4 on kemudian eh yang 5 giga head juga on ya teman-teman dan login passwordnya juga sudah serubah kemudian setelah itu kita klik down kita klik down nah disini sudah selesai ya Nah mungkin HP kita akan lost koneksi ya teman-teman ya Nah sekarang langsung kita eh cari saja yang 5 giga ini mungkin dia akan berubah karena sudah passwordnya sudah seganti ya teman-teman jadi silahkan kita tunggu untuk mengkoneksikan HP ke nama Wifi yang baru ya ya tutuling 24 giga head atau totaling 5 giga head ya ini belum muncul ya SS ID nya kita tunggu saja sebentar Oke ini sudah ada tutuling 5 giga head yang yang saya buat saya login saja seperti ini Oke ini akan vertikal HP saya ya Oke saya akan masukkan passwordnya 1234567890 coba saya sambungkan dulu HP saya yang 5 giga head saja ya Oke ini sudah berbagi kata sandi ya tapi ini enggak ada internetnya teman-teman karena saya belum memasukkan internetnya nah coba kita coba yang 2,4 giga head dulu Oke tuh 2345678910 coba saya hubungkan dulu mungkin ini lainnya Oke ini sudah berbagi kata sandi padahal ini belum saya masukkan internet ya kita back lagi Oke kita adonkan saja seperti ini Oke down Oke selesai ya selanjutnya saya akan coba masuk ya admin 1234 Oke setelah itu kita login Oke ini teman-teman semua eh saya sudah membuatnya sebagai mode bridge ya Oke sekarang coba saya masukkan internet di port one nya ya sorry teman-teman ini enggak saya lihatkan saya masukkan di port one kemudian nanti saya refresh ya brosernya ya Oke bisa masukkan dulu Oke ini enggak ada bunyi sama sekali ya Oke ini sudah saya masukkan ya itu teman-teman lihat internet masih tanda silang ya karena ini belum dimasukkan internet Oke sekarang coba saya Oke ini lampu lelan nya saya lihat ini masih berkedip-kedip ya Oke seri saya reload belum memilih Oke ini teman-teman lihat sudah hijau ya internetnya sekarang saya saya log out saja ya saya log out saya mau coba speed internet internetnya yang oke saya keluar aja Oke sekarang saya akan coba speedtest ini kebetulan saya menggunakan yang yang 2,4 GHz ya teman-teman Oke saya akan coba speedtest Oke sekarang saya akan lakukan speedtest yang 2,4 GHz ya nah ini yang 2,4 GHz ini bukan salah rotternya teman-teman ini memang internet di rumah saya cuman speednya ya ya segini aja ya ini jadi bukan salah routernya teman-teman Oke selanjutnya saya akan coba yang 5 GHz ya Hai apakah sama speednya atau beda ya teman-teman ya saya akan menghubungkan yang 5 GHz dulu Oke ini sudah terhubung coba saya reload ulang lagi saya reload Oke ini sudah saya reload coba saya speedtest ulang ya iya ini lumayan ya yang 5 GHz bisa mencapai 2 Mbps ya untuk upload kemudian untuk downloadnya kita lihat ya ini bisa mencapai 4 Mbps ya 567 ini untuk uploadnya ya teman-teman Oke ini teman-teman lihat 2,7 Mbps untuk download dan uploadnya 6,32 Mbps berarti yang 5 GHz lebih oke ya lebih aman ya teman-teman karena kalau prefeksi 5 GHz itu sedikit sekali interferensi dengan benda-benda di sekitarnya Oke sampai disini saja perjumpaan kita kali ini semoga urmah maaf jika ada pertanyaan atau kritikan silahkan sharing di kolom komentar sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.